Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodhi Prasetyo Di video kali ini saya akan mereview Honda Scoopy terbaru 2021 Tipe sporty, warna hitam Versace on my wrist, baby, make a wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Bicara soal harga, Honda Scoopy tipe sporty ini dibanderol di Rp20.525.000 OTR Bekasi dan untuk tipe sporty terdapat dua pilihan warna yaitu sporty black dan sporty red sementara sisanya ada tipe prestige, stylish, dan fashion oke brosis langsung saja kita masuk ke pembahasannya jadi untuk Scoopy ini menggunakan warna full hitam glossy karena memang untuk versi sporty ini tidak tersedia warna matte jadi warnanya glossy semua dibalut dengan beberapa stripping seperti pada bagian fairing dan bagian bodi belakangnya dan motor ini didisplay di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di jalan MHC Bua nomor 3 Marga Hayu, Bekasi Timur jadi buat brosis yang lagi nyari Honda Scoopy khususnya untuk yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya bisa datang ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer oke kita mulai dari bagian batok kepalanya brosis nah untuk bagian batok kepalanya walaupun dia model stangnya seperti ini jadi mirip dengan Beach Street ya tapi disini terdapat batok kepala menggunakan warna hitam glossy terdapat stripping bertuliskan Honda pada bagian tengahnya dan bagian atasnya atau ringnya ini menggunakan warna coklat tua jadi tidak hitam di bagian atasnya menggunakan coklat tua nah kemudian pada bagian bodi depannya jika kita melihat secara detail brosis jadi warnanya ini tidak hitam ya walaupun ini sporty hitam tapi ini tidak hitam bagian depannya ini lebih ke coklat warnanya coklatnya memang gelap banget hampir menyerupai ke hitam dan sangat mengkilap disini kemudian untuk bagian headlampnya sudah dibekali dengan LED Projector nah ini adalah motor Matic pertama yang menggunakan lampu LED Projector hanya Scoopy ya nah pada bagian tepinya terdapat ring disini menggunakan warna krum terdapat tulisan Scoopy pada bagian bawahnya kemudian terdapat DRL juga yang melingkar disini nah untuk tampilan headlampnya kurang lebih seperti ini brosis tampak terlihat sangat unik memang Scoopy ya dari dulu ya nah untuk bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa posisinya berada di samping sini untuk versi sebelumnya bagian sennya menyatu dengan headlampnya ya kesini cuman untuk versi terbarunya ini dia terpisah seperti ini dan terdapat motif pada bagian micanya ada motif-motif seperti ini kemudian untuk dudukan plat nomernya brosis tepat berada di bawah headlampnya menggunakan bahan besi atau plat disini jadi enggak plastik seperti Honda Beat ya ini menggunakan bahan besi nah pada bagian fairingnya disini terdapat stripping bertuliskan sporty warna merah dan huruf S perpaduan antara warna silver coklat dan hitam lanjut ke bagian fairing sampingnya brosis jadi warna fairing sampingnya ini dia memang warnanya lebih ke coklat sebenarnya enggak hitam enggak hitam ya nah kemudian disini terdapat stripping bertuliskan Scoopy berwarna merah kemudian ada garis ke bawah brosis nah untuk bagian sparkboardnya tentunya sama seperti bagian fairingnya menggunakan warna coklat tua disini memang warnanya ini mengkilap banget ya glossy-nya luar biasa hampir bisa buat ngaca ini warnanya saking mengkilapnya nah untuk bagian shock depannya mengusung telescopic brosis dengan tabung shock berwarna hitam doff disini tentunya menggunakan merk Sowa nah untuk pengereman depan sudah dibekali dengan disc brake dengan kaliper merk mesin nah untuk ukuran ban belakang ini menggunakan 100x90 ring 12 jadi untuk scoopy terbaru ini sama dengan versi sebelumnya menggunakan ring 12 dan kurang lebih seperti ini untuk tampilan kaki-kakinya brosis jadi ban nya gambut banget ya tampak terlihat sangat unik disini nah ini dia nyalanya brosis untuk bagian headlamp nya disini terdapat DRL warna putih yang melingkar kemudian di bagian tengahnya sini ini projektornya dia memang terang banget ya nyalanya luar biasa sih keren keren sekarang kita naik ke bagian cockpit brosis untuk bagian speedometer nya ini mengusung analog dan digital jadi perpaduan analog dan digital akan coba saya nyalakan jadi nyalanya seperti ini pada bagian kecepatan dia menggunakan analog sementara pada bagian bawahnya terdapat digital ada beberapa indikator disini yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya ada indikator ban bakar disini kemudian ada indikator jam total kilometer atau odo kemudian ada tombol disini yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada pada bagian speedometer nya nah untuk bagian atas nya disini terdapat indikator seperti ECO, lampu jarak jauh send, mil injeksi dan idling brosis nah jadi memang sangat lengkap banget ya beberapa indikator nya nah kita lanjut bahas beberapa tombol yang ada pada bagian stang nya untuk sisi stang sebelah kiri disini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek klakson dan send berada di paling bawah sedangkan di sebelah kanan terdapat idling atau tombol idling kemudian disini terdapat tombol stutter nah bagian stang nya menggunakan warna chrome brosis untuk bagian cover panel nya dia menggunakan warna silver disini jadi silver dia gak warnanya bukan hitam ya kemudian pada handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem pada bagian depannya dan motor ini sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau kombi brake system sekarang kita turun ke bagian rak-rak nya atau dashboard nya brosis nah untuk bagian dashboard nya sendiri pada sebelah kanan terdapat rak yang ukurannya cukup dalam disini dan cukup luas ya kemudian untuk bagian kunci kontak nya karena ini yang versi sporty atau versi terendah masih menggunakan kunci kontak biasa belum dibekali dengan smart key tapi brosis gak perlu khawatir walaupun masih menggunakan kunci biasa disini dibekali dengan remote yang di remote nya terdapat fitur alarm maupun answer back jadi disini kita set ini alarm nya sudah aktif kemudian bisa unset nah kemudian ada fitur answer back jadi kalian gak perlu bingung ketika parkir di mall lupa naruh motor nya dimana bisa kalian tekan answer back ya nah untuk bagian kunci kontak nya juga mengandalkan keamanan dari kunci stang dan shutter key kemudian disini juga terdapat fitur seat opener brosis yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakang nya nah untuk bagian tengah nya dia menggunakan bodi berwarna hitam hitam nya ini glossy nah ini yang unik dari scoopy biasanya untuk motor-motor metik lainnya di bagian deck depannya menggunakan bahan plastik kasar tapi scoopy ini menggunakan bahan glossy brosis atau bodi halus ya nah di bagian tengahnya juga terdapat gantungan barang yang sangat fungsional jadi cara penggunaannya seperti ini brosis kita harus menekan ke atas seperti ini nah menekan ke atas seperti ini kemudian kita bisa memasukkan barangnya kemudian kita tutup dan disini ada per atau tuas yang akan mengunci barang kalian ketika ditaruh disini nah seperti ini penguncinya nah untuk disisi sebelah kiri brosis bagian raknya disini terdapat rak yang tertutup nah ketika dibuka ini dalamnya adalah power charging atau power outlet gak kelihatan ya soalnya dalam banget ini untuk bagian power chargingnya dan gak perlu adapter tambahan lagi dan yang lebih kerennya lagi jika dibandingkan dengan beat beat itu ketika kita ngecas kita gak bisa naruh hp nya di dalam tapi untuk scoopy ini kita bisa ngecas hp nya bisa kita taruh di dalam sini jadi aman banget ya dan gampang apa ya gak gampang kena air tentunya jadi di cas kemudian hp nya taruh dalam kita tutup hmm aman kan sekarang kita ke bagian jok brosis untuk jok nya sendiri ukurannya cukup lebar disini karena memang bodi nya juga lebar ya nah untuk ukurannya tidak terlalu panjang karena memang juga bodi nya gak terlalu panjang disini jadi lebih ke bulat bodi nya ya nah untuk bagian jok nya menggunakan warna hitam berbeda dengan prestis dan stylish yang menggunakan warna coklat pada bagian jok nya untuk bagian nya dapat menampung sebanyak 15,4 liter ini bisa masuk helm tapi hanya helm scoopy selain itu seperti helm TRX dan full face gak bisa masuk kesini nah untuk tangki bahan bakar nya dapat menampung sebanyak 4,2 liter jadi kurang lebih tangki nya ini mirip dengan genio dan beat dan dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak kurang lebih 60 km jadi memang gak bisa diragukan lagi keiritannya 1 liter bisa 60 km untuk bagian behel belakang nya dia melengkung seperti ini menggunakan warna hitam doff disini dan bro sis untuk kalian yang membeli scoopy akan mendapatkan aksesoris ini dia panel step floor jadi bisa kalian dapatkan secara gratis tapi tergantung ketentuan dealernya mungkin gak semua dealer dapat aksesoris seperti ini jadi hanya beberapa dealer ya dan tentunya cover plat nah ini pasti dapat juga cover plat nah untuk bodi belakangnya bro sis kurang lebih penambakannya seperti ini untuk bodi belakangnya dia menggunakan warna hitam glossy jadi memang paduannya ini coklat dan hitam ya pada bagian bodi depannya seperti yang tadi saya sebutkan dia menggunakan warna coklat tua jadi gak hitam sparkboardnya juga coklat kemudian ke belakang dia menggunakan warna hitam nah ini bener-bener hitam nih warnanya glossy banget disini dan mengkilap banget ya bisa buat ngacal loh nah disini terdapat stripping bertuliskan scoopy emblem maksud saya emblem bertuliskan scoopy berwarna krum nah pada bagian depannya terdapat stripping disini perpaduan antara warna coklat dan abu-abu terdapat tulisan scoop disini dan ada garis merah ke bawah jadi untuk versi sporty dan fashion itu terdapat stripping sedangkan untuk stylish dan prestige gak ada stripping atau polos dan warnanya matte nah untuk body bagian bawahnya dia sama menggunakan warna hitam brosis jadi dari bagian belakang ke depan dia menggunakan warna hitam sedangkan bagian depannya sini menggunakan warna coklat disini juga dibalut dengan stripping garis berwarna merah disini ya dan ada hitamnya juga strippingnya nah untuk bagian CVT nya ini yang berbeda dari versi stylish atau prestige untuk stylish atau prestige menggunakan warna silver bagian CVT nya tapi untuk sporty dan fashion bagian CVT nya menggunakan warna hitam disini terdapat tulisan Honda yang menjorok ke dalam dan brosis untuk versi sporty ataupun fashion khususnya untuk yang belum kiles ya non kiles masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan tapi untuk versi kiles seperti stylish ataupun prestige itu sudah gak ada kickstarter untuk bagian filter udaranya disini menggunakan warna hitam terdapat emblem ISP disini dan untuk bagian step belakangnya ini sporty banget tampilannya karena tidak dibalut dengan karet ya jadi hanya besi atau plat seperti ini menggunakan warna silver dan untuk pengereman bagian belakang tentunya masih dibekali dengan tromol jadi belum disc brake shock nya mengusung monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri menggunakan warna hitam disini nah untuk ban belakangnya bro sis dia menggunakan ukuran berapa sebentar nah ini dia 110 per 90 ring 12 tubeless jadi bannya sudah mengusung ban tubeless depan belakang merk federal sekarang kita bahas ke yang paling utama ya ke bagian mesin untuk mesinnya mengusung mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC berpendingin udara atau sirip-sirip kapasitas oleh mesin 0,65 liter dan untuk mesinnya sendiri ini kurang lebih ya sama persis dengan beat dan huda jenio dan mengusung rangka isof dengan rangka yang lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan tentunya untuk bagian kenalpot nya menggunakan warna hitam disini dibalui dengan cover muffler yang juga hitam glossy berbahan plastik jadi bukan plat disini ya nah untuk bagian velg nya bro sis dia menggunakan warna hitam berbeda dengan stylish dan prestis yang bagian velg nya dia ada warnanya untuk bagian velg prestis dia menggunakan warna gold sedangkan untuk stylish menggunakan warna silver tapi untuk versi sporty dan fashion velg nya menggunakan warna hitam nah kita lanjut lagi ke bagian lampu belakangnya nah ini dia yang menurut saya unik banget tampilannya bagian stop lamp nya stop lamp nya ini bentuknya benar-benar bulat bro sis menggunakan mica berwarna merah dan terdapat motif garis-garis seperti ini ya pada bagian lingkaran atau ring nya untuk bagian sen nya dia berada di samping sini gak menyatu dengan stop nya diterpisah ada bodi nya disini bodi pemisahnya kemudian pada bagian bawahnya terdapat stripping bertuliskan honda berwarna putih akan kita coba nyalakan bro sis untuk melihat tampilan stop lamp nya seperti apa ya kita nyalakan dulu nah seperti ini untuk tampilan stop lamp nya masih menggunakan bohlam biasa jadi belum LED begitu juga dengan sen nya jadi untuk LED nya sendiri hanya tersedia di bagian headlamp nya bro sis nah untuk bagian spark board nya ukurannya cukup lebar dan panjang tentunya akan melindungi bro sis yang dibonceng di belakang ya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan nah disini terdapat mata kucing bro sis dan lampu senja disini yang keluar ya lampu senjanya ini fungsinya untuk menerangi bagian plat nomor nya jadi kelihatan kalau malem ya bagian plat nomor nya nah jadi ini dia bro sis tampilan full body dari honda scoopy terbaru 2021 tipe sporty warna hitam jadi seperti yang saya sebutkan di awal untuk tipe sporty hanya terdapat dua pilihan warna yaitu sporty red dan sporty black dan ini adalah yang sporty black bro sis paduan warnanya antara coklat dan hitamnya ini madu banget dan memang scoopy ini unik banget tampilannya khususnya untuk versi terbarunya 2021 memang sangat luar biasa dan motor ini bisa dibilang salah satu yang terlaris di tahun 2021 setelah pce jadi untuk sekarang ini yang terlaris pce sedangkan di keduanya ada scoopy kemudian vario dan beat ada tambahan nih buat brosis semua jadi untuk tipe sporty dan fashion itu unitnya kebanyakan tersedia di dealer jadi ketika brosis datang ke dealer mau lihat scoopy pasti yang ready tipe sporty dan fashion tapi untuk tipe stylish dan prestige itu wajib inden kurang lebih sekitar satu sampai dua bulan untuk sekarang ini ya inden scoopy prestige dan stylish memang cukup lama brosis jadi buat kalian yang males inden nunggu lama kalian bisa ambil versi ini sporty dan tipe fashion yang satunya baiklah brosis jadi mungkin hanya itu tadi yang dapat kita bahas kali ini seputar review honda scoopy terbaru 2021 tipe sporty warna hitam mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis yang mau beli honda scoopy tipe sporty ini ya di tahun 2021 nantikan video-video saya yang berikutnya saya laksana bodi prasetyo sampai jumpa selamat menikmati